Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Bersama saya Vproject Continue Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan Segera terjabai, amin Oke langsung ke pembahasan Seperti di video sekarang Saya akan berbagi bagaimana cara melakukan Update untuk aplikasi mandiri online Menjadi Living by Mandiri Nah jadi disini Untuk update tepatnya 14 Maret 2021 Ini ya segera update Untuk IOS atau Iphone ya pengguna Iphone Kalian bisa mengupdate kemarin ya Sebenarnya dan sekarang untuk Android 14 Maret Oke disini kita akan melihat terlebih dahulu Untuk tampilan yang lama ya teman ya Oke jadi untuk dari dashboard Aplikasinya untuk halaman pertama Seperti ini ya Ada beberapa menu Seperti transfer, bayar, beli, emonai Kemudian top up dan link aja Oke disini saya akan langsung Mengupdate ya Atau upgrade menjadi Living by Mandiri Nah disini ada beberapa menu juga Untuk pengaturannya Oke langsung aja disini Masuk ke dalam playstore Kita akan update ke Living by Mandiri ya Oke kita sudah masuk ke Mandiri online Disini ada tulisan update teman-teman ya Di pojok kanan Kita update terlebih dahulu Kita akan lihat untuk tampilan Dari Living by Mandiri Aplikasi yang sama Namun untuk update terbaru Tepatnya untuk 14 Maret 2021 ya Oke dan disini sudah diperbarui Kita tunggu dan akan langsung Masuk ke halaman aplikasinya Oke disini kita buka teman-teman ya Ya jadi disini pun sudah berubah ya Untuk tampilan dari ponselnya Sudah berubah menjadi Living by Mandiri Nah disini kita login kembali Seperti biasa ya Oke jadi tampilannya sama teman-teman ya Tidak ada perubahan Dan di pengaturan pun seperti ini Namun disini ada beberapa bagian yang berbeda Ini tentang Living Kita klik seperti ini ya Sarat dan ketentuan kita baca terlebih dahulu Oke Living by Living adalah layanan Elektronik pemandiri Yang dapat diaktes melalui jarang internet Dengan menggunakan web browser Atau menggunakan aplikasi yang diuduh pada NC teleponselor atau komputer tablet Ini bank nomor 3 Nasabah Nasabah pengguna User ID Kemudian password Kemudian kode Notifikasi Transaksi finansial Lainan email Sarat penggunaan Living by Mandiri Nasabah telah memiliki rekening Mandiri Kiro tabungan atau Tabungan bisnis Dan juga memiliki kartu debit Yang diizinkan oleh bank Untuk melakukan aktivitas Layanan Living by Mandiri Oke kita kembali disini Tentang Living ya Fin by Mandiri Menggabungkan kelebihan Mandiri internet dan mandiri mobile Dapatkan kemudahan dan kenyamanan Saat memproses informasi dan bertransaksi Oke disini jadi untuk Living ini Sudah digabungkan antara Dari mandiri internet dan mandiri mobile Menggabungkan kelebihan Mandiri internet dan mandiri mobile Jadi sebelumnya memang Untuk akses dari pembuatan Rekening ini Untuk mandiri online dan internet banking Mandiri itu terpisah ya Jadi ada dua bagian Untuk internet banking mandiri Itu biasanya digunakan Buat teman-teman yang suka Transaksi online Seperti permain trading online Kemudian forex Kemudian seperti Binomo dan Olimpred dan lain sebagainya Itu untuk internet banking mandiri ya Namun untuk mandiri mobile Kalian hanya bisa melakukan Seperti transfer dan transaksi Lokal saja teman-teman ya Tidak bisa digunakan Untuk transaksi seperti di forex Dan akses lainnya Yang menggunakan internet atau token Saat kita melakukan transaksi Ya disini Satu akses Satu user ID dan pin Untuk seluruh layanan Live in by mandiri Baik di app Ataupun web Tempilan lengkap Kemudian Rekan nyamanan Dalam mendapatkan informasi Seluruh produk perbankan Yang ada memiliki Baik rekening deposit Tepungan deposito Maupun rekening kredit Pinjaman kartu debit Transaksi online Ya disini ada Transaksi online nya Fitur yang ada dapat gunakan Dan disini cek saldo seluruh produk perbankan Kemudian informasi Transfer, payar, beli Top-up, emuli Power case dan power instalmen Nah keamanan disini Sekarang anda dapat memilih Cara aproval Untuk keamanan transaksi anda Dengan token Ataupun melalui aplikasi Pastikan nomor hp anda Sudah terdekat di japang Untuk dapat menggunakan layanan ini Untuk informasi Lebih lanjut Hubungi mandiri call 14.000 Atau kunjungi Cabang bank mandiri Terdekat Jadi disini Untuk kelebihannya Kalian sudah bisa Mendapatkan Untuk akses Apa yang sebelumnya Belum kita dapatkan Di internet banking mandiri Nah jadi mungkin Kurang lebihnya Hanya seberatuh Untuk video kali ini Untuk informasi Selanjutnya Nanti akan saya update juga Untuk tentang Cara penggunaan Livin dan penggunaan Token yang memang Nanti jika memang Kita bisa menggunakan token Seperti halnya Internet banking mandiri Nanti akan saya share Di channel youtube ini juga Dan mungkin Kurang lebihnya Hanya sebulan aja Semoga informasinya berfad Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye